Ratusan siswa sekolah menengah atas negeri 65 yang dibagi menjadi dua gelombang mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK pada hari ini. Pada ujian berbasis komputer, hari ini para siswa mengisi soal bahasa Indonesia. Sementara guna mengantisipasi adanya gangguan pemadaman listrik, suku dinas pendidikan Jakarta Barat telah menyiapkan genset maupun UPS. Jika memang terpaksa para siswa dapat mengikuti ujian sekolah yang sudah memiliki alat listrik portable. Serta pendidikan UNBK secara keseluruhan sekitar lebih kurang 10 ribu peserta UNBK sejak Kata Barat. Terkait masalah listrik ya, kita sudah koordinasi secara maksimal dengan pihak PLN. Kemudian, kalau toh memang terjadi juga error ya, kita ada sekolah-sekolah yang memang sudah punya genset atau UPS ya. Pada UNBK tahun ini, jumlah siswa yang mengikuti ujian di wilayah kota Jakarta Barat berjumlah 10 ribu siswa. Beto Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.